Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semuanya Akhir-akhir ini kita sering membaca Dan menyaksikan berita di berbagai media Terkait terjadinya tindak binar korupsi Di hampir semua daerah di tanah air Di semua level dan di semua segi kehidupan Dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas kasusnya Perlu kita pahami bersama bahwa Muara dari persoalan korupsi Adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi Seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan Tanggung jawab, kerja keras, kecederanaan, keberanian, dan keadilan Dari dalam diri individu kita semuanya Ketika saat ini kita menyaksikan kasus-kasus korupsi Yang kian marak, meluas, dan beragam Serta adanya perilaku dari warga atau masyarakat Yang saling tidak percaya Saling menyalahkan Lepas tanggung jawab Mencari jalan pintas Arogan Inkonsisten Dan rupa-rupa perilaku yang tidak pantas lainnya Kian menyesakkan dada Kita sadar bahwa budaya anti korupsi sudah tidak ada Pertanyaannya kemudian adalah Kemana kah budaya anti korupsi itu sekarang? Di satu sisi, bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwariskan Sebagai akibat dari penjajahan Sejak lama kita sadari kelemahan itu Minta untuk menterabas Tidak menghargai waktu Meremehkan mutu Tidak percaya diri Dan banyak hal-hal yang lainnya lagi Sementara di sisi yang lain Dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat budaya anti korupsi Makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya Proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan pengetahuan semata Ketimbang membiasakan perilaku atau budi pekerti yang baik Sekalipun sekolah mengimplementasikan berbagai kegiatan sejenis Akan tetapi, hal tersebut dilaksanakan seolah terpisah dari proses pembelajaran yang utuh Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengembalikan sekolah sebagai lokomotif penguatan budaya anti korupsi Untuk jangka panjang dan tentunya berkesinambungan Salah satu lembaga yang memiliki peran dalam upaya pemberantasan tindak bidana korupsi Baik dari sisi preventif maupun dari sisi represif adalah kejaksaan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan Serta kemenangan lain berdasarkan undang-undang Sebagai salah satu lembaga yang diberikan kemenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak bidana korupsi Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari dan mengumpulkan bukti Yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak bidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya Beberapa kasus mega korupsi yang ditangani oleh kejaksaan Republik Indonesia saat ini Sebagaimana kita ketahui bersama Ada kasus terkait dengan Jiwasraya Yang merugikan negara kurang lebih 16,81 triliun rupiah Ada juga kasus yang lain yaitu kasus yang terkait dengan PT. Asabri Yang diduga merugikan keuangan negara sampai dengan 22,7 triliun Pertanyaan kita selanjutnya adalah apa sih yang dikatakan sebagai korupsi Kita sering mendengar kata korupsi, kolusi, dan nepotisme Tapi sudahkah kita tahu apakah itu artinya Lalu apa itu pendidikan anti korupsi Dan juga beberapa atau seberapa pentingnya pendidikan anti korupsi itu untuk kepentingan bangsa Indonesia saat ini Yang pertama kita akan membahas pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme Atau yang biasa kita sebut dengan KKN Dalam Kamus Besar Bayasa Indonesia Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara Atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya Untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain Sementara menurut Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi Yang dimaksud korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain Persorangan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara Atau perekonomian negara Sedangkan yang dimaksud dengan kolusi adalah Sikap dan perbuatan tidak jujur dengan permufakatan secara bersama Untuk melawan hukum antar penyelenggaran negara Atau antara penyelenggaran negara dengan pihak lain Yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara Sementara nepotisme dapat juga diartikan lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya Bukan berdasarkan kemampuan atau kompetensinya Praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi di hampir semua daerah di tanah air Di semua level dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis modus dan kompleksitas kasusnya Artinya, sifat atau perilaku koruptif ini telah merasuki semua elemen bangsa Tanpa mengenal usia, latar belakang, jenis kelamin, ras, dan sebagainya Selanjutnya, kita akan mengelaborasi Apa sih pendidikan anti korupsi itu? Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi Berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang Untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud Jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang Untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi Dan memperbarui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan dipandang lebih efektif Mengingat pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental Yang terjadi pada diri seseorang Dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah untuk diukur Yaitu perubahan perilaku anti korupsi Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor Kesikap menolak secara tegas Tindakan korupsi tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar Membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbarui sistem nilai yang diwarisi Untuk menolak korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahapan perjalanan bangsa kita Model penyelenggaraan pendidikan anti korupsi bisa diterapkan dengan tiga cara Yaitu model terintegrasi dalam mata pelajaran Model di luar pembelajaran Melalui kegiatan ekstra kurikuler Dan model pembudayaan Atau pembiasaan nilai dalam seluruh Aktivitas kehidupan siswa Perlu komitmen kuat dan langkah konkret Dalam menanamkan nilai kejujuran Pada diri setiap generasi muda Agar terbentuk pribadi yang mulia Jujur Serta bertanggung jawab Dengan segala yang diamanahkan kepada mereka Dengan demikian Sekolah memiliki tugas besar dalam merealisasikan hal tersebut Semua dapat berjalan sesuai harapan Apabila ada peran nyata dari pihak sekolah Dukungan pemerintah Serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Ada pun tujuan yang ingin dicapai Dalam pendidikan anti korupsi ini adalah Membuat siswa mengenal lebih dini Hal-hal yang berkenaan dengan korupsi Sehingga tercipta generasi yang sadar Dan memahami bahaya korupsi Bentuk-bentuk korupsi Dan mengerti sanksi yang akan diterima Jika melakukan korupsi Serta menciptakan generasi muda Bermoral baik Serta membangun karakter Teladan agar generasi muda Tidak melakukan korupsi sejak dini Salah satu hal Yang menyatukan kita Dalam kehidupan berbangsa Adalah adanya nilai-nilai utama Yang menjadi landasan kepribadian bangsa Nilai-nilai tersebut Disepakati, dipahami Kemudian dirisapi menjadi acuan Dalam kehidupan bangsa Dan menjadi pedoman Dalam segala aktivitas penyelenggaraan negara Nah, mari kita lihat Sembilan nilai-nilai anti korupsi Yang pada pokoknya sebagai berikut Pertama Adalah nilai kejujuran Yaitu berkata benar Sesuai dengan apa yang dilihat Didengar dan dirasakan Jujur mengakui apa adanya Adanya keisimbangan Dalam pikiran Ucapan Maupun tindakan Kejujuran ini Mencakup semua hal Dari sejak kita berniat Sampai melakukan kegiatan Jika seseorang berkata Tidak sesuai dengan kebenaran Dan kenyataan Atau tidak mengakui sesuatu Hal sesuai dengan yang sebenarnya Maka yang bersangkutan Dapat dikatakan Telah melakukan perbuatan curang Tidak seportif Atau munafik Oleh karena itu Jujurlah Dalam berniat Dan bertindak Dimulai dari diri sendiri Dan dimulai dari Hal-hal yang kecil Sejak kita bangun tidur Sampai kita kembali tidur Yang kedua adalah Nilai tanggung jawab Yaitu Berarti menerima Semua konsekuensi Akibat perkataan Dan perbuatan Yang dilakukan Berdasarkan nilai Moral Dan aturan Seseorang yang memiliki tanggung jawab Akan memiliki kecenderungan Menyelesaikan tugas dengan lebih baik Penerapan nilai tanggung jawab Antara lain Dapat diwujudkan Dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh Datang tepat waktu Mengerjakan tugas dengan baik Menjaga amanah Dan kepercayaan Yang diberikan oleh guru Dan lain sebagainya Yang ketiga Adalah Nilai kerja keras Yang berarti Melakukan Upaya sungguh-sungguh Hingga tercapai Apa yang ditargetkan Berdasarkan nilai Dan moral Kerja keras didasari dengan adanya kemauan Di dalam kemauan Tergandung ketekunan Daya tahan Daya kerja Pendirian Keberanian Ketabahan Keteguhan Dan sikap pantang mundur Nilai keempat adalah Nilai keberanian Yaitu tindakan Untuk memperjuangkan sesuatu Yang diyakini kebenarannya Keberanian Dapat diwujudkan Dalam bentuk Berani mengatakan Dan memilah Hal yang benar Berani mengakui kesalahan Berani bertanggung jawab Menolak ajaan Berbuat tidak baik Dan lain sebagainya Keberanian Sangat diperlukan Untuk mencapai kesuksesan Dan keberanian Akan semakin matang Jika diiringi Dengan keyakinan Selanjutnya Keyakinan Akan semakin kuat Jika pengetahuannya Juga kuat Nilai yang kelima Adalah Keadilan Yaitu Menempatkan sesuatu Pada tempatnya Konsisten Selaras Seimbang Dan berpegang teguh Pada kebenaran Serta memperlakukan Seseorang sesuai Dengan kebutuhan Dan haknya Dengan proporsional Dan tidak Melanggar hukum Kemudian Nilai yang keenam Adalah Keterbukaan Keterbukaan Berasal dari kata terbuka Yang artinya Tidak tertutup Tersingkap Dan tidak dirahasiakan Sedangkan Nilai ketujuh adalah Kedisiplinan Kedisiplinan Berasal dari Kata disiplin Artinya Konsisten Tertib Menepati janji Komitmen Dan tahat aturan Kedisiplinan Dapat diwujudkan Antara lain Dalam bentuk Kemampuan Mengatur waktu Dengan baik Kepatuan kepada Seluruh peraturan Dan ketentuan Yang berlaku Mengerjakan Segala sesuatu Dengan tepat waktu Dan fokus Pada pekerjaan Ada pun nilai Yang kedelapan Adalah Kesederhanaan Yaitu Sikap Dan perilaku Yang tidak berlebihan Terhadap Sesuatu benda Tetapi Lebih mementingkan Tujuan Dan manfaatnya Serta ikhlas Dan selalu Bersyukur Sedangkan Nilai yang terakhir Yaitu Nilai yang kesembilan Adalah Kepedulian Yang bermakna Memiliki kasih sayang Empati Dan keberpihakan Kepada sesama Maupun lingkungan Sekitarnya Sehingga Bermanfaat Bagi semua pihak Rasa kepedulian ini Dapat dilakukan Terhadap lingkungan sekitar Dan berbagai hal Yang berkembang Di dalamnya Misalnya Peduli kepada Sesama teman Guru Keluarga Dan secara umum Sebagai masyarakat Dapat diwujudkan Dengan peduli Dengan turut Membantu Jika terjadi Bencana alam Lalu bagaimana Langkah Teknik penguatan Nilai-nilai Antikorupsi di sekolah Yang pertama Menjadi pribadi Antikorupsi Mulai dari Yang paling mudah Misalnya Mengamalkan Kejujuran Dalam diri kita Niatkan Semua itu Sebagai perilaku Baik Yang wajib Kita jalani Sebagai manusia Yang beragama Jangan pernah Tidak jujur Pada siapapun Yang kedua Pasanglah Simbol-simbol Tentang kejujuran Di ruang kelas Misalnya Slogan Jujur itu hebat Atau Kejujuran Menyebabkan Ketenangan Selain itu Berulang kali Menyampaikan Slogan secara lisan Memutar film Tentang tokoh Bangsa yang dikenang Karena kejujurannya Dan juga Yang ketiga Kita bisa membuat Kegiatan Pembelajaran Atau kegiatan Yang membiasakan Perilaku jujur Misalnya Bermain Permainan Yang menuntut Kejujuran Pengadaan Kantil kejujuran Dan lain sebagainya Demikian Beberapa hal Yang dapat kami Sampaikan Dengan harapan Semoga Lembaga pendidikan Kita dapat Menjadi Lokomotif perubahan Yang cepat Bagi upaya Pemutusan Mata rantai Tradisi buruk Yaitu korupsi Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kejujuran Kejujuran